Pihak Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan bagi dua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilakukan pemeriksaan selama dua hari tersebut di mana hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan pihak Rumah Sakit kepada KPU Kobar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Dr. Fahruddin menyerahkan rekapan hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan pihak Rumah Sakit kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Barat Berkas pemeriksaan kesehatan diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Waringin Barat Kaidir dan disaksikan pihak Bawaslu Selain hasil pemeriksaan kesehatan Bapak Selon Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Barat hari ini juga diserahkan hasil pemeriksaan kesehatan Bapak Selon dari dua kabupaten lainnya yakni Bapak Selon dari Kabupaten Lamandau dan Sukamara Semua pesanan calon mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan sesuai dengan surat keputusan Kepilihan Jadi semua dari Kabupaten Kota Waringin Barat dua paslom ya itu semuanya mengikuti Kedua ini untuk calon perempuan ada pemeriksaan khusus yang tidak dilakukan oleh itu calon pemeriksaan kesehatan yang praktik untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan bahwa nanti hasil pemeriksaan itu kan diserahkan dan kami itu hanya kesimpulan kemudian hasil lengkapnya itu ada di rumah sakit dan mungkin yang ini akan disampaikan dengan dokumen kita masing-masing calon yang satu tadi untuk selanjutnya ini kan akan dijadikan sebagai sehat calon dan sehat calon bagaimana ini kan akan kita lakukan mungkin kita tidak lakukan praktikasi untuk kesehatan karena jelas tapi kalau untuk syarat calon lain akan kita lakukan praktikasi ini apakah diumumkan atau tidak kalau menurut ketentuan itu tidak kita umumkan hasil lalu hanya menantikan bisa di apa yaitu menjadi patokan kami atau patokan semua pihak bahwa yang kesambutan mampu dan bisa melaksanakan tugas itu saja pada saat misalnya terkini menjadi bupati dan wakim itu yang menjadi penting dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana diketahui bahwa para bakal pasangan calon kepala daerah dari tiga kabupaten melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan selama dua hari selain pemeriksaan bebas narkotika dan psikologi setidaknya ada 12 item pemeriksaan kesehatan lainnya dengan melibatkan dokter paru, mata, gigi, jantung, orto, THT, jiwa dan yang lainnya dimana pemeriksaan kesehatan ini merupakan tahap yang wajib diikuti oleh para bapak salon tim liputan SBTV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!